Kursi Menteri Dan Menpora, Golkar juga mendapat jatah dua posisi sebagai Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi. Empat jatah kursi PDIP ada di kursi Menkumham, Menteri Sosial, Men PPA, serta Men Pan-RB. Gerindra dapat dua kursi di Kemenhan dan Menparekrab. Nasdem dengan tiga kursi di pos KLHK, Menteri Pertanian, dan Menkoinfo. PKB tiga kursi masing-masing di Menak, Menaker, serta Mendes PDTT. Dan P3, satu kursi di pos Menteri PPN Kepala Bapenas. Sementara pada periode pertama kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala pada periode 2014-2019 lalu, terdapat 34 kursi Menteri, 36 nama di luar parpol secara bergantian, menjabat di 22 kursi Menteri yang diisi kalangan profesional. Dan 33 nama kader parpol pernah mengisi 17 kursi Menteri secara bergantian. Pada periode tersebut, PDIP mendapat jatah lima kursi Menteri, Golkar enam, Nasdem empat, Hanura tiga, PKB empat, PAN dan P3, masing-masing satu kursi Menteri. Jurubicara Presiden Fajrul Rahman menyebut, Presiden punya hak penuh untuk menentukan ada atau tidaknya perombakan atau risafal kabinet. Fajrul juga mengaku tidak mengetahui jika risafal terjadi apakah karena latar belakang penilaian kinerja Menteri atau karena merapatnya Partai Amanat Nasional yang kembali masuk dalam barisan Partai Koalisi Pemerintah. Perombakan kabinet atau risafal itu adalah hak prerogatif Presiden dan kita tunggu penyataan langsung dari Presiden. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah akan ada perombakan kabinet atau tidak. Itu hanya berada di tangan Presiden Jokowi. Karena itu adalah hak prerogatif beliau. Pengamat politik meyakini Presiden Jokowi akan kembali merombak kabinet setelah PAN kembali bergabung. Nah kalau bicara risafal, bila memang PAN akan masuk ke koalisi, menurut saya sih sebuah kenisayaan akhirnya untuk dilakukan risafal gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya mau diletakkan di kementerian mana PAN itu? Masuknya PAN itu pasti akan ada risafal. Kenapa? Dalam politik kita kan tidak ada makan siang yang gratis. No freelance. Artinya akan ada posisi ya bagi PAN yang disediakan di kabinet nanti. Banyak yang bertanya dengan rencana romba kabinet nanti. Jika PAN masuk, akankah komposisi menteri dari parpol koalisi berkurang atau mengurangi jatah kursi kalangan profesional? Banyak pendapat yang mengatakan sebenarnya tak masalah siapapun yang dipilih oleh Jokowi Dodo sebagai menteri, baik dari kalangan parpol maupun kalangan profesional sepanjang bisa menunjukkan kapabilitas disertai dengan hasil kinerja yang mumpuni. Para pengamat politik mengampaikan tiga hal kepada Presiden Jokowi Dodo usai memilih menterinya. Yang pertama adalah mewujudkan penegakan hukum tanpa tebang pilih, kemudian membangun perekonomian yang merata, dan terakhir menciptakan kedewasaan politik yang baik sebagai contoh pembelajaran. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.